Taukah kalian, apa beda informatika dan TIK? Kita sering menganggap keduanya sama, tapi ada bedanya loh. Informatika vs TIK. Nah, kalau TIK, saya mulai dari TIK dulu. TIK adalah semua teknologi untuk menciptakan, menyimpan, mengirimkan, membagikan, dan mempertukarkan informasi. Ya, TIK sendiri singkatannya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari ini sudah memanfaatkan TIK ini. Ya, kita bikin WA, mengirim SMS itu adalah bagian dari TIK. Ya, karena itu kita membuat informasi, membuat mesej, dan mengirimkannya. Nah, informatika itu lebih general, lebih dari itu. Informatika adalah ilmu yang mempelajari perancangan dan pembuatan sistem komputer. Nah, ini adalah informatika. Nah, di dalam, serta ya, serta prinsip-prinsip pembuatannya. Jadi, ada prinsip-prinsip tertentu di komputer yang dipelajari di informatika. Nah, informatika itu mencakup ilmu banyak ini. Informatika ini banyak. Nah, ini yang tercakup dalam informatika. Ya, kita mulai dari TIK. Ya, atau kita mulai dari ini saja, berpikir komputasional. Ini penting. Ya, kita mulai dari justru yang ini berpikir komputasional. Pada intinya, ya, komputer ini adalah alat, ya, yang bisa menghitung. Kompute sendiri artinya menghitung, ya. Jadi, dia bisa menghitung, ya, perhitungannya sangat sederhana. Sebenarnya di dalam komputer itu hanya bisa menjumlah, mengurangi. Nah, tetapi dengan menjumlah mengurangi ini, akhirnya kita bisa melakukan perkalian, ya, pembagian. Dan seterusnya, ya, itu bagian dari berpikir komputasional. Jadi, di dalam materi berpikir komputasional, ya, kita dilatih berpikir secara logis untuk memencahkan masalah. Ya, yang pada akhirnya masalah ini bisa diselesaikan oleh komputer dengan cara berpikir komputer yang kita bahami. Nah, contoh konkretnya seperti ini. Ya, ada masalah kehidupan sehari-hari, misalnya ada dua kran, ya, dan tiga ember. Ya, untuk memenuhi satu ember, itu butuh waktu satu jam, misalnya, padahal ada dua kran. Jadi, secara matematis bisa kita hitung, waktunya adalah satu setengah jam untuk memenuhi ketiga ember tersebut. Ya, tapi bagaimana mekanismenya? Nah, ini adalah berpikir komputasional. Bagaimana mekanisme kerja, ya, cara kita mengisi tiga ember dengan dua kran, ya, dengan permasalahan untuk mengisi tiap embernya itu butuh satu jam. Nah, kalau kita isi dua ember dulu, satu jam habis waktunya, ya, tinggal setengah jam, ya, sudah satu jam, tapi tinggal setengah jam untuk memenuhi satu ember, tidak bisa. Nah, itu adalah pentingnya kita untuk memecahkan masalah, ya, kita akan berlatih di sana nanti, ya, memecahkan masalah, kemudian pada akhirnya masalah itu bisa dikerjakan oleh komputer, kita dilatih untuk sana. Itu berpikir komputasional, ya, pada intinya berpikir logis. Oke, banyak masalah yang bisa kita selesaikan dalam penyelesaiannya itu butuh parameter-parameter. Nah, parameter-parameter ini harus bisa dikenali oleh komputer. Contoh lain, misalnya kita ingin membuat alat pemetik tomat, misalnya. Tomat yang kita petik harus yang sudah matang, ya. Nah, kita tahu tomat sudah matang, tapi bagaimana kita membuat suatu sistem di komputer yang bisa memutuskan tomat itu matang. Nah, apakah dari ukurannya? Rasanya bukan. Tomat matang bukan karena ukuran ada, tomat yang sudah besar tapi masih hijau, belum matang. Ada yang masih kecil tapi sudah matang. Jadi matang dan tidaknya itu lebih kewarnanya. Nah, bagaimana komputer ini tahu warna? Nah, kita berpikir lagi. Oh, ternyata warna berhubungan dengan frekuensi yang dipancarkan, ya, atau dipantulkan saat menerima sinar. Nah, akhirnya kita belajar lagi. Oh, ternyata warna merah frekuensinya sekian. Warna hijau sekian. Nah, dari rentang frekuensi ini yang bisa dihitung komputer. Nah, kita pada akhirnya membuat sistem, ya, yang membuat komputer itu bisa memutuskan itu tomat sudah matang apa belum. Nah, terus kita juga harus berpikir bagaimana metiknya? Bagaimana membuat tangannya? Nah, cara berpikir seperti ini, ya, harus ditata sedemikan rupa dan pembuatan alat itu, ya, biasanya dalam tim. Kalau alat itu memang sudah kompleks. Oke, ya. Dan itu membuat tim bagaimana pembagian kerja dalam tim itu termasuk bagian dari berpikir komputasional juga. Ya, kemudian teknologi informasi dan komunikasi. Kalau ini paling mudah Pak Ali jelaskan, karena ini sudah sering kita lakukan sehari-hari, ya. Jadi, seperti tadi sudah saya sampaikan, kita ber-SMS, kita membuat WA, misalnya kita, termasuk ini, kalian nonton video ini juga bagian dari PIK Teknologi Informasi dan Komunikasi, ya. Bisa secara video, bisa pakai suara, bisa hanya teks, ya. Oke, kemudian teknik komputer. Teknik komputer ini lebih pada sistem komputer itu sendiri, ya. Kita mengenali hardware-nya, bagaimana cara kerjanya, ya. Kemudian harapannya, ya, kalian bisa melakukan troubleshooting, ya. Harapannya kalian bisa paling tidak memahami cara kerjanya. Dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu berat, ya, paling tidak, ya. Paling tidak bisa masang printer, lah, ya. Bisa masang mouse sendiri, dan bisa menginstall software tertentu sendiri. Nah, itu paling tidak, ya. Kemudian ada... JKI, jaringan komputer dan internet, ya. Kalau internet, rasanya sekarang ini sudah umum kita gunakan. Kalian melihat video ini pun dengan internet, ya. Ini sinarnya saya sesuaikan, lah, biar agak terang. Nah, jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer itu tidak harus melalui internet. Ada namanya LAN, Local Area Network. Jadi, jaringan hanya satu area di dalam ruangan aja, atau di dalam satu gedung, ya. Ada internet. Kalau internet itu sudah global. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita pelajari nanti juga. Kemudian, analisis data, atau AD. Analisis data yang sering kita gunakan, kita biasa menggunakan Excel, ya. Itu bisa... Analisis itu intinya mengolah, ya. Mengolah dan menyajikan data. Data hanyalah data, angka-angka. Tetapi, data ini setelah kita olah, akan menjadi pengetahuan, ya. Misalnya, pergerakan nilai kurs rupiah. Nah, ini lebih enak disajikan dalam bentuk apa? Dalam tabel, apa grafik? Grafik tentu saja lebih enak. Nah, bagaimana membuat dari data-data tersebut menjadi grafik, akan kita pelajari. Bahkan, kalau perlu, kita belajar sampai pengolahan data. Jadi, data penelitian adalah kumpulan angka-angka. Nah, bagaimana angka-angka itu menjadi sebuah kesimpulan. Banyak sekali software yang sudah dibuat, ya. Software itu perangkat lunak. Ini, sebentar-sebentar, Pak Ali menyusulkan sinarnya, ya. Misalnya, ada LISREL. Ada SPSS, itu adalah software-software untuk penelitian. Nah, oke. Kalian akan lebih keren kalau paham software-software tersebut juga nanti. Paling tidak, yang mudah, ya, Excel itu. Kemudian, ada AP, algoritma dan pemrograman. Nah, algoritma dan pemrograman. Algoripma itu kayak...